Komoditas kelautan dan perikanan Indonesia semakin diminati pasar global. Hal ini ditunjukkan dengan tumbuhnya volume ekspor yang tercatat oleh Balai Karantina Ikan, pengendalian mutu dan hasil perikanan Jakarta II. Selama periode Januari sampai dengan 10 Desember 2020, volume ekspor perikanan mencapai 388 655 ton, tumbuh 8,74 persen dibanding periode yang sama 2019. Tak hanya itu, dari sisi lain nilai ekspor juga mengalami peningkatan sebesar 8,09 persen dengan total 20,57 triliun rupiah. Dalam pelepasan ekspor tersebut, Menteri Syahrul juga memberikan sertifikat kesehatan. Kepada para eksportir, sertifikat tersebut sebagai jaminan bahwa komoditas yang diperkirakan mencapai 129 miliar rupiah ini merupakan produk yang aman dikonsumsi dan bermutu. Ia berharap ekspor perikanan bisa terus meningkat, agar perekonomian nasional bisa segera bangkit.